MBKM merupakan singkatan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM merupakan program dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan menorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal dunia kerja Kami mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura berjumlah 10 orang berkesempatan mengikuti program MBKM di UPT KPH Wilayah Sambas UPT KPH Wilayah Sambas merupakan salah satu KPHP di Provinsi Kalimantan Barat Luas KPHP Unit 1 adalah 128,318 hektare yang terdiri fungsi hutan lindung seluas 25.616 hektare fungsi hutan produksi seluas 91.250 hektare dan fungsi hutan produksi terbatas seluas 11.182 hektare Ruang lingkup pengelolaan KPHP Unit 1 meliputi dua aspek yaitu aspek wilayah dan aspek kegiatan dalam rencana pengelolaan Berikut adalah kegiatan mahasiswa magang yang berkegiatan di UPT KPH Wilayah Sambas Melakukan kunjungan ke Riam Berasap Riam Berasap merupakan air terjun yang berada di Desa Kaliau, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas Tujuan kunjungan dilakukan untuk melengkapi mata kuliah rekognisi yang memiliki keterkaitan dengan air terjun tersebut Wisata alam ini sudah mengikutkan aspek interprestasi terhadap lingkungan alami dan budaya masyarakat Dengan pengelolaan ekologis dapat disimpulkan bahwa kelestarian pada Riam Berasap ini sangat baik Sehingga jika masyarakat bisa memempaatkan wisata alam ini dapat mensejahterakan mereka Hal ini yang menyebabkan Riam Berasap memiliki keterkaitan dengan mata kuliah ekowisata Selanjutnya, mahasiswa melakukan kunjungan di Desa Sebubus, Kecamatan Palu, Kebupaten Sambas untuk melihat pemanfaatan buah mangrove atau buah pidada merah Soneratea chaseolaris Buah ini dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Sebubus untuk membuat selai dan juga sirup Karena habitat pohon mangrove ini berada di lingkungan masyarakat Desa Sebubus Hal tersebut dapat dimanfaatkan dengan mudah oleh masyarakat desa untuk membuat sirup dan juga selai Hal ini memiliki keterkaitan dengan mata kuliah penilaian hutan dan lingkungan Dimana lingkungan yang dimanfaatkan oleh Desa Sebubus dapat bernilai ekonomi bagi mereka jika dimanfaatkan dengan baik dan maksimal Ini merupakan selai hasil dari lingkungan mangrove yang berada di Desa Sebubus, Kecamatan Palu, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia Selanjutnya mahasiswa melakukan kunjungan ke PT Sambas Alam Lestari untuk melihat proses pembuatan kayu lapis yang ada di PT Sambas Alam Lestari Mahasiswa bertanya tentang bahan dan bagaimana perekat yang digunakan untuk melakukan proses pembuatan kayu lapis pada PT Sambas Alam Lestari Serta melihat teknologi yang digunakan di PT Sambas Alam Lestari dalam pengelolaan pembuatan kayu lapis Dan cara menggunakan teknologi yang ada di PT Sambas Alam Lestari Kegiatan di PT Sambas Alam Lestari memiliki keterkaitan dengan mata kuliah, perekat kayu, dan teknologi pengelolaan kayu Melakukan pelatihan penggunaan drone Pelatihan penggunaan drone dilakukan dengan tujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa bagaimana cara baik penggunaan drone Agar mempermudah ketika meng-input data sewaktu-waktu berada di dunia kerja Selain itu, penggunaan drone juga memiliki keterkaitan dengan mata kuliah rekognisi yaitu penginderaan jauh Penginderaan jauh merupakan suatu pola pengukuran data yang dilakukan dengan cara menerbangkan drone dan lain sebagainya Melakukan kunjungan di Desa Tanjung, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas Kunjungan dilakukan untuk melihat alih penggunaan yang dilakukan di desa tersebut Yang dimana hal tersebut memiliki keterkaitan dengan mata kuliah rekognisi yaitu pembukaan wilayah hutan Yang dimanfaatkan sebagai perkebunan kelapa sawit dan sarana ataupun prasarana oleh peti terkait Mahasiswa melakukan kunjungan di hutan lindung Sungai Bumban Sungai Bumban yang diiringi dengan hutan mangrup Hutan lindung yang berada dari Desa Sebebus Kecamatan Paluh Kabupaten Sambas ini Merupakan salah satu subdas yang berada di Kabupaten Sambas Subdas merupakan bagian dari das atau daerah aliran sungai Dimana air hujan diterima dan dialirkan melalui anak sungai ke sungai utama Kunjungan ini dilakukan karena memiliki keterkaitan dengan mata kuliah daerah aliran sungai Yang dimana mahasiswa melakukan kunjungan untuk melengkapi mata kuliah rekognisi tersebut Sekian video dokumentasi tentang mata kuliah rekognisi Yang dilakukan oleh mahasiswa magang di UPT KPH wilayah Sambas Dan ini adalah agenda perpisahan yang dilakukan mahasiswa Atau ucapan terima kasih kepada UPT KPH wilayah Sambas Terima kasih telah menyaksikan video ini Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi banyak orang Semoga ke depannya Daerah-daerah kecil yang belum dijelajahi Bisa diketahui banyak orang Sehingga dapat menjadi sumber ekowisata Ataupun tempat kunjungan lainnya Dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat Sehingga dapat mensejahterakan mereka Sekian video dari kami Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!